Pemprov DKI Jakarta melengkapi 40 titik yang telah dipasangi lampu LED di koridor 13 Transjakarta Rute Celeduk Tendean. Tak hanya itu, Pemprov bersama dengan pihak terkait lainnya merapikan sarana dan prasarana di sepanjang koridor 13 Transjakarta. Berikut laporan Cikal Multazam beserta juru kamera Dwi Nanto dan pilot run David Sibarani. Halte CSW di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini merupakan salah satu halte yang menjadi rute bus Transjakarta koridor 13. Saya bisa menggambarkan bagaimana nantinya ketika koridor 13 ini mulai beroperasi karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sempat memprediksi bahwa halte CSW ini akan menjadi salah satu halte yang paling sibuk di koridor 13. Mengingat di sini nantinya akan menjadi pertemuan tiga transportasi yang akan diandalkan bagi masyarakat, terutamanya adalah bus Transjakarta di koridor 13 ini, kemudian bus Transjakarta di koridor 1, dan juga nantinya akan dilewati juga oleh MRT. Dan dari pantauan kami bagaimana kondisinya saat ini sebetulnya secara infrastruktur ini sudah rapi dari pemandangan sepintas, kemudian dari bawah juga kami melihat sudah ada traffic sign begitu, khusus nantinya untuk bus yang melalui koridor ini. Kemudian ada informasi juga bahwa dari pihak pengelola ini akan menambah, akan mengadakan 40 lampu LED untuk penerangan di sekitar koridor 13 atau yang menghubungkan antara kawasan Ciledug, Tangerang menuju ke kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Diprediksi bahwa koridor 13 ini akan mulai beroperasi pada 17 Agustus 2017. Kita berharap bahwa hingga 17 Agustus nanti, baik itu Pemprov DKI Jakarta, kemudian PT Tras Jakarta, dan juga Bina Marga, bisa bersinergi agar nantinya kendala-kendala yang ada bisa diselesaikan dengan cepat dan juga tepat, karena diketahui bahwa koridor 13 ini salah satu koridor yang sangat dinantikan-nantikan oleh masyarakat, terutama dari masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman di Ciledug menuju ke aktivitas mereka bekerja di kawasan Jakarta. Cika Mutazam, Dwi Nanto, Davi Sibarani, Berita 1, Jakarta.